Sebelum kita masuk ke alur cerita, berikut ini adalah para pemeran ataupun para tokoh yang terdapat di dalam film ini. Sri Besma merupakan seorang direktur Besma Organik. Bisma adalah seorang pemuda yang periang. JP merupakan paman dari Bisma. Deva merupakan polisi teman dari paman JP. Citra adalah wanita cantik yang bekerja di perusahaan. Raghavan merupakan pemilik merek dagang Field Science. Balram adalah salah satu karyawan yang menginginkan kedudukan CEO menjadi miliknya. Nah itulah tadi para tokoh yang akan ada di film ini. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Direktur Besma Organik bernama Sri Besma mengumpulkan semua petani dari berbagai desa di kotanya untuk mengajak mereka bekerja sama dalam membebaskan diri dari pupuk pesticida dan bahan-bahan kimia lainnya. Karena setelah ia meneliti banyak yang mengalami berbagai penyakit berat di usia yang masih sangat muda. Karena kebanyakan dari mereka mengonsumsi semua buah dan sayur-sayuran serta padi yang telah terkontaminasi dengan pupuk kimia. Ia berjanji akan membeli semua hasil panen petani dengan harga tinggi hingga membuat semua petani yang hadir merasa bahagia dan berjanji akan meninggalkan pesticida dan bahan kimia lainnya. Tuan Besma juga mengumumkan akan memberitahu semua orang CEO yang baru menggantikan dirinya di acara ulang tahun kelima puluh Besma Organik Corporation. Semua orang menerka-nerka siapa yang akan menggantikan Tuan Besma karena diketahui kalau Tuan Besma selama ini belum pernah menikah sampai detik ini. Hingga semua karyawannya mencoba mendekati Tuan Besma untuk mendapatkan posisi CEO tersebut. Bisma, seorang pemuda periang yang akan pergi menemui temannya yang berkenalan di FB bernama Parimal di Farzi Cafe. Di sana Bisma dikenalkan oleh atasan Parimal tapi ia sama sekali tidak menghiraukan karena ia terkesiba dengan gadis cantik yang bernama Sarah. Ia memperkenalkan diri sebagai Bisma Iyas yang berarti I am single. Tapi Sarah salah mengartikan nama Iyas sebagai nama besar keluarga atau gelar. Karena Sarah hanya menginginkan pria kaya raya. Hingga ia pun mau diajak meninggalkan pesta tersebut namun saat Bisma menjelaskan dirinya tidak memiliki rumah dan mobil atas namanya nama Iyas itu berarti I am single membuat Sarah melaporkannya kepada polisi kalau ia diculik oleh Bisma. Saat Bisma tengah diperiksa oleh polisi Bisma bertemu dengan pamannya yang seorang jurnalis. Bisma segera meminta tolong kepada pamannya hingga mau tidak mau pamannya yang bernama JP menelpon teman sekolahnya yang bernama Deva dan merupakan seorang kepala polisi. Deva pun meminta Bisma ke rumahnya. Paman JP mengantar Bisma ke kediaman Deva. Sampai di sana Deva meminta Bisma untuk datang ke kantor polisi dan akan ia didik menjadi seorang yang lebih disiplin. JP dan Bisma pun menurutinya. Setelah mengatakan kepada ayahnya Bisma pun mendapatkan izin. Bisma mendatangi kantor polisi Deva dan ia diberikan pekerjaan. Hari ini Bisma pun diberi tugas untuk menjadi supir Deva karena supir yang biasa mengantarkan Deva sedang cuti selama 4 hari. Bisma pun mengantarkan Deva ke tempat tujuannya. Di perjalanan pulang Bisma bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik dan mengalami kecelakaan kecil di tol. Bisma memadankan diri memberikan gadis tersebut tumpangan dan Bisma berbohong dan mengaku dirinya adalah seorang polisi. Gadis yang mengaku bernama Citra tersebut membawa ketiga kawannya untuk menerima tawaran Bisma dan mengatakan dirinya bekerja di Bisma Organics dan akan melakukan penyeluhan di desa-desa kecil. Bisma pun langsung menawarkan dirinya mengantar mereka ke desa tersebut. Sampai di desa itu Citra dan teman-temannya dilecehkan oleh beberapa pemuda desa tersebut. Mendengar hal itu Bisma mencoba memberi mereka belajaran hingga mereka meminta maaf kepada Bisma. Sementara perusahaan Field Science yang bekerja di bidang pupuk sama seperti perusahaan Bisma Organic akan membahas penemuan Ragavan yang merupakan pemilik dari perusahaan tersebut. Namun berbeda dengan Bisma Organic perusahaan Field Science bergerak di bidang pupuk menggunakan bahan kimia dan berdalih bila menggunakan pupuk organik masa panen dari tanaman para petani akan lambat. Ragavan berjanji akan menyingkirkan Tuan Bisma dan akan menguasai pasar dan meyakinkan semua karyawannya bahwa ia akan mendapatkan dukungan penuh dari Menteri Pertanian. Bisma menceritakan kepada orang tuanya kalau Citra adalah putri Deva teman ayahnya semasa sekolah. Hal itu membuat ayah dan ibu Bisma terkejut. Mereka yang sejak dulu berteman mengetahui bagaimana sifat Deva yang keras kepala juga sangat membenci putra mereka dulu saat masih kecil karena selalu mengganggu putrinya Citra. Debat terbuka pun digelar Bisma menghadiri acara tersebut untuk menemani Citra. Tuan Bisma dan Ragavan telah berada di atas panggung untuk mengungkapkan pendapat mereka. Tuan Besman menghadapi Ragavan dengan bahasa yang santun dan lemah lembut serta memberikan pengetahuan yang baik pada semua petani yang hadir di acara tersebut tentang pentingnya pupuk organik untuk tumbuhan mereka. Tapi Ragavan mematahkan pendapat Tuan Besman dan mengatakan kalau menggunakan pupuk organik masa panen semua produk petani akan menjadi lebih lama. Tanpa diduga tiba-tiba Bisma menunjuk jari ingin mengungkapkan pendapatnya dan ternyata argumennya mematahkan pendapat Ragavan hingga membuat Ragavan menjadi malu serta membuat semua undangan yang datang terkesima termasuk Citra. Seorang anggota polisi mengirimkan foto Citra yang tengah memeluk Bisma kepada Deva membuat Deva begitu emosi. Deva yang sangat membenci Anan langsung mencacimaki Bisma karena telah berani mendekati putrinya. Deva menghina Bisma dengan menodongkan pistolnya ke hadapan Bisna mengatakan ia tidak pantas bersama Citra karena ia hanya seorang pengangguran dan tidak lulus saat kuliah. Tiba-tiba Anan mengangkat suara ia mengatakan kalau Bisma adalah pewaris tunggal Besma Organik yang bernilai puluhan juta karena ia adalah cucu Besma. Tak lama wartawan datang dan langsung mengangkat berita ini ke media hingga membuat semua orang terkejut termasuk Raghavan dan Tuan Besma. Keesokan harinya saat Bisma meyakini semua perkataan ayahnya yang mengatakan dirinya adalah pewaris tunggal perusahaan Besma Organik memohon izin untuk meninggalkan rumah orang tuanya dan tinggal bersama kakeknya. Ayah Bisma terdiam begitu pun ibu dan juga paman JP. Kemudian ayahnya mengatakan itu semua adalah tipuan karena ia merasa panik melihat Deva menodongkan pistol ke kepala Bisma. Ayah Bisma mengatakan kalau kakek Bisma sudah meninggal sejak ayahnya masih kecil. Bisma terdiam dan terduduk ternyata ia bukanlah siapa-siapa. Ia merasa dibodohi oleh orang tuanya hingga semua orang mengetahuinya. Tapi tiba-tiba Citra menghubunginya melalui video call dan memperlihatkan ayahnya begitu bahagia ketika mengetahui kalau Bisma adalah pewaris tunggal Besma Organik. Bahkan ia bersama istrinya mempercepat rencana pernikahan Citra dengan Bisma. Citra merasa kecewa karena ia tahu Bisma tidak ada hubungan sama sekali dengan direkturnya karena ia sama sekali tidak pernah menikah. Bisma yang berhasil menemui Citra mencoba menjelaskan kepada Citra dan ia akan menjelaskan semuanya pada ayah Citra. Tapi saat ia menelpon Deva ia mengatakan sedang berada di aula di mana Tuan Besma akan mengumumkan nama CEO yang baru menggantikan dirinya bersama dengan perayaan ulang tahun Cisma Organik kelima puluh tahun. Bisma pun mempercepat langkahnya menuju aula menemui Deva diusul oleh Citra. Tapi belum sempat Bisma mengatakan hal yang sebenarnya Tuan Besma telah membuka acara tersebut dan membenarkan kalau Bisma Junior adalah CEO pengganti dirinya. Semua orang bertepuk tangan dan membiarkan Bisma naik ke atas panggung. Namun semua yang datang merasa terkejut karena Bisma tidak lulus dalam menempuh kuliahnya hingga membuat orang lain merasa khawatir Bisma tidak bisa menjalankan perusahaan dengan baik. Namun dengan bijaksana Tuan Besma mengatakan kalau Junior bisa akan memimpin perusahaan selama 30 hari dan di hari ke-31 ia akan kembali mengumumkan CEO yang sebenarnya. Bisma berusaha mengejar Tuan Besma untuk menjelaskan semuanya tapi Tuan Besma malah memberi semangat kepada Bisma Junior untuk memimpin perusahaannya tersebut. Balram adalah salah satu karyawan yang menginginkan kedudukan CEO menjadi miliknya mencoba mengkhianati Tuan Besma dan menemui Ragafa dan mengajaknya bekerjasama. Ragafan setuju dan mereka berencana menumbalkan satu desa untuk diuji coba menggunakan pupuk produksi Ragafan. Rencana mereka pun berhasil dan pihak Besma organik mulai mencium hal yang tidak beres dengan salah satu desa di bawah asuhannya. hingga Tuan Besma meminta Balram dan Citra mengajak Bisma Junior untuk menemui Ramaraju di desa Singanapalem. Sampai di desa mereka langsung menemui Ramaraju yang langsung menjelaskan mengapa desanya membatalkan kerjasama dengan perusahaan Besma. Ramaraju mengatakan saat semua produk panen mereka langsung mengirimkan semua hasil panen mereka ke Besma organik untuk mendapatkan uang dari hasil panen tersebut. Tapi setelah seminggu mereka menunggu hasil panen mereka malah dikembalikan dan dalam keadaan busuk Ramaraju mengatakan kalau pihak Besma organik menemukan produk mereka mengandung banyak bahan kimia. Mereka juga tidak mendapatkan uang sama sekali dari perusahaan Besma organik. Melihat keadaan itu kepala desa mengambil keuntungan dan memaksa semua penduduk desa untuk mau bekerjasama dengan Field Science. Besma yang merasa sedih langsung keluar dari rumah Ramaraju. Tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang kakek yang tengah menelpon dan mengatakan kalau ia tidak setuju bila temannya menandatangani perjanjian dengan Field Science. Mendengar hal itu Besma menengkati sang kakek dan mendengarkan keluh kesah sang kakek. Kakek tersebut mengatakan anaknya meninggal dunia tujuh tahun yang lalu saat menyemprotkan pestisida di sawah mereka. Karena ia terlalu banyak menghirup gas beracun dari pestisida tersebut. Sejak kejadian itu semua warga mengubah pola pikir mereka dan mau bekerjasama dengan Besma organik. Tapi kali ini Field Science kembali mengajak mereka bekerjasama. Bisma meminta kakek tersebut menunjukkan dimana warga menanda tangani berkas-berkas mereka. Bisma bersama kakek tersebut menuju desa Singana Palem dan melihat seluruh warga tengah berkumpul dan kedatangan Bisma malah mendapat ejekan dari anak buah ragavan yang melihatnya datang menggunakan sepeda motor. Citra yang mengetahui Bisma datang ke perkumpulan warga mencoba menyusulnya. Namun saat sampai di sana semua warga telah menanda tangani semua berkas mereka. Dan mereka akan bekerjasama dengan perusahaan Field Science selama 10 tahun. Bisma berusaha terlihat seperti orang bodoh dan tidak mengerti sama sekali tentang kerjasama hingga orang-orang ragavan menjelaskan dengan sombong karena merasa mereka berhasil mendapatkan tumbal satu desa. Ia mengatakan kalau Field Science adalah yang terbaik. Bisma kemudian diserang oleh beberapa penjahat yang berjaga. Dengan sigap Bisma langsung menghadapi mereka bahkan membuat mereka berlari meninggalkan tempat tersebut. Dan Bisma berhasil merobek surat perjanjian warga dengan Field Science. Semua warga merasa sangat senang dan memuji Bisma yang bisa mengusir orang-orang Field Science dari desa mereka. Tuan Bisma tengah menyaksikan kerja Bisma Junior membuahkan hasil baik membuatnya sangat bangga. Hubungan mereka pun semakin dekat dan Tuan Bisma tidak segan-segan menceritakan masa lalunya yakni kehilangan cintanya hingga sampai saat ini atau ia tidak menikah. Lagi ragavan yang merasa dipermainkan oleh Bisma mencoba menjebaknya dengan mengirimkan anak kecil sebagai umpannya yang mengantarkan Bisma ke tempatnya. Perhitungan ragavan pun tidak mereset. Bisma datang dan menemui ragavan. Sampai di tempatnya ragavan malah mengajak kerjasama Bisma selama 30 hari. Ia memimpin besmana organik. tapi dengan tegas Bisma menolak ajakan tersebut dan ia akan menentang ragavan yang ingin menghancurkan petani bahkan bisa mengatakan akan memperluas ragavan bila ia terus mengganggu perusahaannya. ragavan tidak pernah menyerah untuk menghancurkan Bisma bersama perusahaannya. Ia menyeludupkan barang-barang yang mengandung banyak bahan kimia dan pesticida ke gudang Bisma organik kemudian balra menelpon polisi untuk memeriksa barang-barang tersebut dan mereka pun menemukan banyak buah-buahan dan saluran yang banyak mengandung bahan kimia hal itu membuat tuan Bisma drop dan dilarikan ke rumah sakit ragavan yang merasa menang langsung menelpon Bisma untuk mengejeknya dan mengatakan semua ini adalah rencana dirinya untuk menghancurkan Bisma organik ragavan ragavan akhirnya menggelar peluncuran produknya yang dihadiri oleh menteri pertanian bapak ajai farma garu namun tanpa diduga menteri ajai farna garu malah menolak peluncuran produk ragavan dengan mengutamakan alasan produk yang diproduksi oleh field science ditolak dan dilarang di 13 negara karena mengandung bahan berbahaya hal itu membuat shock ragavan dan semua yang hadir di acara tersebut ragavan pun dilarikan ke rumah sakit saat sadar ia melihat Bisma berada di sampingnya Bisma mengatakan kalau semua ini adalah rencananya dan menggunakan menteri pertanian untuk menolak produk field science Bisma juga mengatakan kalau semua rencananya ragavan telah berhasil ia patahkan hingga sekarang perusahaan Besma organik sudah aman hari ini tepat 31 hari Bisma Junior memimpin Besma organik semua orang berkumpul di aula untuk mendengarkan pengumuman yang akan diberikan oleh Tuan Besma tentang CEO baru yang memimpin perusahaannya kelak Tuan Besma yang telah pulih dari sakitnya berdiri di atas panggung dan didampingi oleh Bisma Junior ia mengatakan akan tetap mengangkat Bisma Junior menjadi penggantinya dengan alasan ia pernah menyelamatkan nyawanya ketika dikepung beberapa orang penjahat lalu Tuan Besma merasa kagum atas kecerdasan yang dimiliki oleh Bisma Junior saat mampu mematahkan argumen ragavan dan ia menyerah Bisma Junior lulusan fakultas pertanian walaupun ia tidak kuliah Bisma telah menunjukkan kalau ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan Tuan Bisma yakin perusahaan akan terus maju di bawah pimpinan Bisma Junior semua yang hadir langsung berdiri dan memberikan tepuk tangan yang paling meriah mendukung Bisma menjadi CEO baru Bisma telah berhasil membuktikan pada Citra ia tidak bermain-main memimpin perusahaan ini dan film pun selesai terima kasih Terima kasih.